Intro Diketahui, Y sama dengan min E kuadrat plus 4 dan Y sama dengan min 2X plus 4 Yang ditanyakan volume benda putar diputar 360 derajat mengelilingi sumbu Y Untuk langkah yang pertama, kita akan menuliskan fungsi dalam bentuk E kuadrat Fungsi dalam E kuadrat Sehingga Y sama dengan min E kuadrat plus 4 E kuadrat sama dengan 4 min Y Kemudian Y sama dengan min 2X plus 4 X sama dengan min 1 per 2Y plus 2 E kuadrat sama dengan min 1 per 2Y plus 2 E kuadrat sama dengan 1 per 4Y kuadrat min 2Y plus 4 Selanjutnya, untuk langkah yang kedua, kita akan mencari titik potong Kedua kurva tersebut ya Jadi kita peroleh E kuadrat sama dengan E kuadrat 4 min Y sama dengan 1 per 4Y kuadrat min 2Y plus 4 Diperoleh ini 0 sama dengan 1 per 4Y kuadrat min Y 0 sama dengan Y kali 1 per 4Y min 1 Sehingga kita dapatkan Y1 sama dengan 0 Dan Y2 sama dengan 4 Kita akan mensubstitusikan ya Y1 sama dengan 0 Kita substitusikan ke Y sama dengan min 2X plus 4 Sehingga diperoleh untuk nilai Xnya 2 Sehingga titiknya 2,0 Kemudian untuk yang Y2 sama dengan 4 Kita substitusikan ke Y sama dengan min 2X plus 4 Kita peroleh untuk Xnya yaitu 0 Sehingga kita peroleh untuk titiknya 0,4 Selanjutnya, untuk langkah yang ketiga Kita akan membuat grafik Daerah perpotongan dari dua kurva ya Grafiknya seperti yang sudah terlihat ya Didapatkan X1 kuadrat sama dengan 4 min Y Dan X2 kuadrat sama dengan 1 per 4Y kuadrat min 2Y plus 4 Selanjutnya, kita akan mencari voluma Voluma dari benda putar dengan batas bawah Y sama dengan 0 Dan Y sama dengan 4 untuk batas atas Sehingga kita peroleh Sehingga kita peroleh Di batas bawah 0, batas atas 4 4 min Y Min 1 per 4Y kuadrat min 2Y plus 4 DX Sama dengan P 0, 4 Ini min 1 per 4 Y kuadrat plus Y DX P Min 1 per 12Y pangkat 3 Plus 1 per 2Y pangkat 2 Sama dengan P Min 64 per 12 Plus 96 per 12 Min 0 Min 0 Sama dengan 8 per 3P Sehingga kita dapat memperoleh kesimpulan untuk Volume Benda putar Di putar 360 derajat Mengelir sumbu Y adalah 8 per 3P Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.